Assalamualaikum sahabat, kali ini saya mau nge-buburit di puasa H-2 ya, jadi besok satu hari lagi, jadi malam besok itu udah mulai takbiran. Sekarang saya mau nge-buburit ke Alun-Alun Cekalong. Seperti apa suasananya, udah yuk kita on the way ke sana. Mudah-mudahan tidak hujan, ini udah mulai gerimu soalnya. Kita lanjut ke lokasi, kita mau ke Alun-Alun Cekalongkolan. Kita disambut sama Cekalkun. Bismillahirrahmanirrahim. Alun-Alun Cekalongkolan. oke bismillahirrahmanirrahim kita meluncur nih tapi jangan fokus sama jalanan ya jalannya disini lumayan tuh kayak sungai kering tapi kita harus snow down ya di tempat saya ini jalannya seperti ini mungkin-mungkin ini pemerintah setempat sengaja karena biar pengendara motor tidak terlalu ngebut-ngebutan di daerah sini nah ini jalanan udah begitu lama banget di tempat saya ini rusak seperti ini wess mantap kan jalanannya kayak bener-bener eh sungai kering Hai ini kalau masih hujan mah mantap banget ini wisnudon aja wisnudon mungkin ini nih eh ikmahnya kalau jalan seperti ini tuh pengendara motor nggak ada yang kebut-kebutan mereka mengatur kecepatannya relatif gak terlalu kencang ada bagian juga sih tapi ya ini sih udah bertahun-tahun seperti ini tapi nggak papa kan guys mantap mantap pokoknya berhati-hatilah dalam berkendara lihat-lihat lubang jangan sampai tergebrus kena lubang nanti akan pijolnya ya nyungsep sama motor-motornya pastinya bertarah lah paling terlalu kencang makanya jangan sampai kencang-kencang sini ya karena sengaja ini pemerintah membuat jalan seperti ini biar kita tidak kencang oke lanjut ke jalan yang udah mulai mulai mulus nih selesai Terima kasih telah menonton 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 Sampol Terima kasih telah menonton 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 Murah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton